Dewi, ibu panget stonik kueh, mari ngini oleh jodoh yang iso ngangkat derajat uribmu, dan kewon ibumu, dan seneng no ibumu mbi adit-adit kemponaan saya. Dan apa mbak Mel? Allah jabah seketika itu juga. Tidak butuh waktu lama buat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah s.w.t. Aminirrabbilalamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman salawat dari mbak Dewi dan mbak Dewinya udah nyirimin suara. Ya nanti teman-teman langsung dengerin aja. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang udah subscribe aku dari lama pasti tau tentang mbak Dewi ini. Jadi mbak Dewi ini dulunya itu pernah tertipu teman-teman sama seseorang yang bernama Herdian. Jadi mereka kenal via Facebook dan disitu mereka jadi saling suka lah istilahnya gitu ya. Saling suka. Tapi gak pernah ketemu teman-teman. Dan bukannya mbak si mbak siapa ya. Bukannya mbak Dewi ini orang yang udah tertipu bukan. Tapi memang meyakinkan sekali si Herdian ini teman-teman. Dan si Herdian ini bahkan sering video call gitu. Bilang ibunya sakit segala macem. Sampai mbak Dewi ini ngirim uang, ngirim uang, ngirim uang, ngirim uang. Kemudian pada suatu waktu, pada suatu waktu mbak Dewi dikasih alamatnya Herdian di Bandung. Jadi mbak Dewi ini ada di Jawa Timur. Aku lupa kayaknya di Surabaya gitu ya. Akhirnya mbak Dewi sendiri berangkat ke... Cuman daerahnya aku lupa. Pokoknya di daerah Bandung atau di Jawa Barat lah ya. Terus dan ternyata itu alamat palsu teman-teman. Bener-bener kaget lah shock teman-teman ya. Dan selain itu juga mbak Dewi ini musorang mu'alaf. Jadi keluarganya non muslim. Bahkan sampai sama adik-adiknya tuh karena ya wajar ya teman-teman ya. Kita juga kalau keluarga kita ada yang berpindah keyakinan pasti kita kecewa, marah. Nah itu yang dilakukan oleh adik-adiknya mbak Dewi. Bahkan sampai mbak Dewi itu dipukul, sering dipukul dan lain-lain. Kemudian sampai pada akhirnya mbak Dewi sekarang itu terjadi setahun yang lalu kurang lebih ya. Dan Alhamdulillah sekarang yang selalu aku bilang, Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Itulah yang disebut dengan mbak Dewi pasti berlalu ya. Langsung aja kita dengerin ya teman-teman. Assalamualaikum mbak Mel. Dan saya ucapkan kepada sahabat solawat, ke 65 sahabat solawat, saya pada waktu itu yang mendoakan saya. Mudah-mudahan panceng dengan semua dalam keadaan siad walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Dimudahkan semudah-mudahnya selancar-lancarnya semua hajat hidup yang panjen dengan semua panjatkan. Mudah-mudahan panjen dengan semua masih ingat dengan saya, saya mbak Dewi dari Surabaya. Yang setahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus jadi korban penipuan, Erdian. Ternyata semua ujung-ujung dari cobaan saya itu manis hanya hitungan jari. Kalau kita benar-benar mengikuti jalan Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Syukur pada Allah telah dipertemukan oleh mbak Mel. Yang pada saat itu, saya lagi terpuruk sekali di titik nol, bahkan bisa dibilang di bawah nol. Namun Allah menggerakkan, memudahkan jalan saya untuk bertemu dengan mbak Mel melalui sahabat solawat dan WA pada waktu itu. Saya sendiri heran, setelah saya tahu ketika saya kena tipu sepulang dari Bandung, ya waktu itu saya mencari sendiri naik kereta api. Kereta api apa saya lupa ya, namanya dari Surabaya ke Bandung dan Bandung-Surabaya. Kemudian saya carikan itu alamat pasuk. Saya cerita sama mbak Mel waktu itu. Dan saya heran sekali mbak Mel tidak menghakimi saya. Mbak Mel itu langsung dengan tegas dan dengan yakin. Mbak Dewi, siapa tahu mbak Dewi, ini belum tentu tidak baik. Siapa tahu ini adalah rencana Allah untuk mengangkat derajat hidupnya. Kira-kira seperti itu. Inti dari kalimat yang dipesankan mbak Mel pada saya. Entah kenapa kalimat itu masuk sampai ke kepala saya. Dan jadikan saya doa. Saya aminkan terus setiap saat. Sampai saya terbawa dalam tidur. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya mungkin bagi sahabat solawat yang masih baru. Mungkin kesah nyata ini. Supaya jadi semangat untuk diri saya sendiri. Dan juga untuk panjang dengan semua. Kalau Allah mengabulkan doa saya. Pasti Allah juga akan mengabulkan hajat-hajat panjang dengan semua. Jangan galau. Ya. Jangan takut apapun keadaan hari ini. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Tetapi menangislah dalam setiap sujudmu. Ketika kamu dihina. Ketika kamu dihakimi oleh manusia yang gak jelas. Sudut pandangnya. Mohon ampulah menangislah pada Allah dalam setiap sujudmu. Terutama ketika tak hajur sepertiga malam terakhir. Allah pasti akan menjawab dan mengabulkanmu. Hajat-hajat kita secepat. Pada waktu itu Allah mengabulkan hajat saya. Saya ulangi lagi. Keadaan saya pada waktu itu tidak seperuntung panjang dengan semua. Saya korban penipuan. Juga korban kekerasan di rumah. Kekerasan fisik, psikis, lahir, dan batin. Padahal pada waktu itu. Saya setiap bulannya. Dari tahun tidak enak ya. Bisa dibilang tahun tidak enak. Sampai pada saat itu Agustus 2020. Saya masih urun tiap bulan untuk keluarga saya. Dari cobaan saya. Saya dinikahi salah satu polisi. Perwira. Saya tidak menyangka, Pak Mel. Karena apa? Saya bukan siapa-siapa. Yang cantik banyak. Yang soleha banyak. Saya terpisah dari keluarga. Sedangkan kalau orang Jawa kan. Kalau jadi mantan kan yang punya gawi ibunya. Ternyata buah manis dari cobaan saya. Saya ini digerakkan Tuhan. Dituntun oleh Allah. Untuk keluar dari rumah. Supaya saya itu mencari. Saya mengikuti petunjuk janjaran Allah. Supaya dia mendapat pijakan yang kuat. Baru saya bisa menolong ibu saya. Singkat cerita. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sujud kepada mu ya Allah. Terima kasih kepada 65 sahabat. Salawat yang pada waktu itu. Telah mendoakan saya. Salawat punjian 11 kali. Masing-masing orang. Saya memohon. Semoga ke-65 sahabat salawat. Pada waktu itu yang mendoakan saya. Diangkat derajatnya. Seperti Allah mengangkat derajat hidup saya saat ini. Alhamdulillah. Mbak, Mas, Pak, Ibu. Ibu saya sekarang sudah bersama saya. Saya sudah punya rumah. Saya sudah punya rumah dua lantai. Dengan lima kamar. Dengan dua pembantu yang stay di rumah saya. Saya berkembang. Saya dileskan oleh suami saya. Les online. Les masak. Les ini dan les itu. Dimana saya yang mau dan mampu melakukan. Ini adalah sebuah komunitas. Hati-hati memilih teman. Jangan pernah salahkan komunitasnya. Yang perlu hati-hati adalah kita. Bukan orang lain. Kemudian saya hanya pesan. Pada mereka yang mencari jodoh. Genjot, genjot, genjot selawat punjiat. Kalau masih ada orang tuamu. Ada ibumu. Cium kaki ibumu. Mintalah restu. Perlakukanlah ibumu dengan lembut. Pada waktu itu. Sebelum saya keluar. Ya memang pada waktu itu. Saya waktu terakhir. Terakhir akhir Agustus 2020. Saya memang dijambak. Kepala saya dibenturkan ke tembok. Sama adik saya. Saya nangis. Tapi saya senang. Saya sudah cium kaki ibu saya. Dan ibu saya langsung. Pada waktu itu. Saya masih ingat ajar maghrib. Ndok. Dewi. Ibu panget stonik kue. Maringin oleh jodoh. Yang bisa mengangkat derajat uribmu. Dan kewon ibumu. Dan seneng ibumu. Adit itu keponaan saya. Dan apa mbak Mel? Allah jabah seketika itu juga. Tidak butuh waktu lama buat Allah. November. Tanggal 12. Saya dilamar oleh bapak itu. Bapak polisi itu. Tanda-tandanya itu. Saya baru ngeh. Baru sadar itu akhir Oktober. Jadi pas hari kelima. Saya menjalankan selamat menciat. Beliau sering mendekati saya. Beliau berdanggung jabat atas hidup saya. Dan satu lagi. Ketika itu setelah pindah dari yang perumahan. Yang mbak Iji itu tadi. Ternyata Allah itu punya rencana lain lagi untuk saya. Saya cari kos-kosan. Ya cari kos-kosan. Yang harga-harga 400 atau 300. Padahal itu saya lupa. Yang menempati yang punya kos-kosan itu adalah pensiunan polisi. Pensiunan polisi tapi suaminya udah meninggal. Kena diabetes. Kemudian punya suaminya ada tanah yang sudah 4 tahun ini gak laku-laku. Terus saya dipanggil. Saya dipanggil. Mbak Dewi kalau kamu berdoa sembahyang. Eyang minta tolong ya. Eyang itu yang punya kos-kosan itu. Ibu itu. Ibu yang sudah sepuh. Supaya tanah saya laku. Eyang namanya siapa saya doakan. Saya doakan Mbak Mel dalam salah satu wajah saya. Loh kok kabel tuh Mbak Mel. Tanahnya itu laku Mbak Mel. Saya dikasih 10%. Itu yang saya sedekahkan. Itu yang saya sebagian untuk buat usaha sampai saat ini. Saya itu sampai gemetar sampai Mbak Mel. Saya hanya butuh waktu 6 hari dari pindah. Pindahan dari yang Mbak Ye itu tadi ke kos-kosan Eyang. Butuh waktu 6 hari. Coba. Apa Allah gak menghadasiat? Padahal waktu itu pikiran saya blank loh sahabat sholawat. Blank karena saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya kemana lagi ya Allah. Saya jangan sampai merepotkan orang. Nanti saya dimanfaatkan cobaan saya. Saya diperlakukan seperti ini ya Allah. Oh iya Mbak Mel ada sedikit yang saya katakan. Saya pernah membaca curhat seorang ibu yang dia punya anak gadis. Tapi dia gak punya bahaya nikah. Kalau boleh saya pesan pada ibu semua yang punya anak gadis. Yang sedang menunggu jodoh. Ibu insya Allah kalau ibu kuat. Ibu tenang. Hajat ibu sekeluarga akan dimudahkan dilancarkan oleh Allah. Allah itu kalau sudah menggerakkan. Mengirim jodoh untuk anak gadis ibu. Gak tanggung-tanggung loh bu. Allah sendiri yang bekerja dan Allah akan cukupkan dengan segala kelimpahan. Jadi jangan pernah khawatir akan biaya dari mana. Karena apa yang dilakukan Allah gak bisa dinalar oleh manusia. Jadi sekali lagi ibu yang tenang doakan anak gadisnya. Jangan bingung dengan biaya nikah dari mana. Kalau Allah sudah mengirimkan yang terbaik, sangat terbaik. Maka Allah akan mengangkat derajat hidup anak ibu-ibu sekeluarga. Mudah-mudahan segala berkelimpahan milik kita semua. Dimudahkan dirancarkan selalu istiqomah, selalu beribadah dengan baik. Dan menjadi cahaya, selalu menjadi inspirasi dimanapun kita berada. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan panjang dengan semua dalam keadaan sehat. Dipertemukan dengan orang-orang baik, hal-hal baik dan kesempatan baik. Mohon maaf Mbak Mel, sekali lagi kalau ada saya kekurangan dan salah-salah kata. Kalau ada yang tidak pedang diri saya, jangan dicontoh. Mudah-mudahan panjang dengan semua hidupnya lebih bahagia dari saya. Dan semoga segera dikabulkan oleh Allah penyusul kebahagiaan seperti yang saya rasakan saat ini. Terima kasih Mbak Mel, sekali lagi atas pesaudaraan, atas silaturaminya. Semoga Allah menipahkan segala kelimpahan kebahagiaan untuk Mbak Mel, sekeluarga. Mudah-mudahan putrinya dimudahkan di jalannya di anak soleha. Diangkat derajat hidupnya. Menjadi orang sukses di bidangnya masing-masing. Dan ketika besar nanti mudah-mudahan menjadi alih sedekah. Dan dimanapun berada, selalu menjadi energi positif dan cahaya bagi sesama dan keluarganya. Assalamualaikum Mbak Mel. Maha turmun, suka ngesonten. Nah teman-teman, amalan yang Mbak Dewi itu aku sebutin ya. Saya mengamalkan bangun tahajud. Mulai mencicil sholawat munjiat 200 kali. Permohonan, tasbih malaikat, tasbunallah sebanyak mungkin setiap hari. Zikir ya Rohman, ya Rohim, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mukni, ya Wahab, sebanyak mungkin. Malam sebelum tidur saya sambil zikir Allah seribu kali. Jadi mungkin Allah-Allah-Allah seribu kali ya. Selain sholawat Nabi tentunya. Amin. Kemudian aku sempat nanya. Aku lupa ya teman-teman. Dan aku namanya tuh ternyata Mas Herdian gitu ya. Dijelasin ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Alhamdulillah syukur kepada Allah yang mendengar tangisan pilu saya. Yang menipu saya. Mengaku namanya Herdian asal Cianjur. Itu bukan nama aslinya. Setelah suami saya terjun sendiri mengungkap kasus saya. Saya ditipu 211 juta. Namun Allah mengembalikan 7,5 kali lipatnya. Sampai hari ini terkadang masih gemetar. Jika ingat bagaimana Allah bertindak. Mukjizat yang saya terima ketika akhir Oktober mengamalkan seribu kali sholawat munjiat. Selama 7 hari sampai bulan Juli 2021. Setiap hari saya mendapat kejutan dari Allah. Kepercayaan diri saya meningkat. Pulih kembali batin saya. Amin. Masya Allah. Nah itu tadi kisah dari Mbak Dewi. Masya Allah banget. Jadi pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Ayo mulai dari sekarang kita terus bersolawat. Insya Allah kita jangan sampai gitu ketemu sama hal-hal yang seperti ini ya. Sampai ditipu seperti ini. Dan Alhamdulillah Mbak Dewi ngejalaninnya dengan ikhlas. Dan akhirnya mendapatkan hasil yang indah. Yang penting mau sabar. Jadi teman-teman jangan merasa udah sholawatanku belum dapat apa-apa. Sabar. Semua pasti ada waktunya. Semua ada prosesnya. Gitu. Oke teman-teman terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.